Jadi masaknya ini sekarang masih pakai cara tradisional ini, kayu api ya dia. Kayak di Jogja gitu. Eh di mana? Di Jogja ya? Di Jogja ya? Wah itu rumah makan kulotok. Oh makan kulotok. Saya pernah pergi rumah makan kulotok di tengah sa'wah. Halo, Singkawang Foodie. Nah teman-teman, saya kali ini ada di Sajingan. Ini jalan ke arah Arup Kucing. Teman-teman kalau ke Sajingan atau ke Arup Kucing pasti singgah di sini. Ini namanya Warung Seimoiji. Ini pas di depan Pertamina SPBU Sajingan. Ini tempatnya teman-teman. Biasa orang singgah ke sini. Ada warung bakso Tanjung. Nah ini tempatnya nih. Ini kita bisa langsung makan masakan rumah. Yuk coba kita ke dalam. Oh iya ini tempatnya harus lepas tendal nih ke dalamnya. Nah di sini banyak makanan-makanan Malaysia nih teman-teman. Ini senek-senek. Wah ini gini. Ada kopi, milo, sabun. Sama ada minuman kaleng, coklat juga ada nih. Sama roti nih dari Malaysia. Wah ini Sajingan. Sajingan ya Malaysia. Ini lagi masak-masak ya. Kayu api nih sama mau ke toilet dulu. Sama lihat kayu apinya nih di dalam. Ini masaknya masih pakai kayu api di sini teman-teman. Ini uniknya nih. Wah lagi goreng ayam. Ayam goreng, ayam goreng. Mantap nih pakai tunggu kayu api. Oke kita langsung tanya-tanya semuaijinya ya. Kapannya buka sini ya. Oke yuk sampai ke depan. Nah di sini nih teman-teman. Masak apa nih? Oh itu telur ya? Telur. Telur ya? Ini semuaijinya semuaijinya. Kayu api sudah ke telur. Sudah. Oh terima kasih. Jadi kalau orang ke kucing pasti singa sini ya Gia? Iya kalau mau makan kayu api. Mau makan kayu api ya. Mau masak-masak apa tuh? Ayam goreng ya? Ayam goreng. Ini lagi ada masak telur. Panas, panas, panas. Itu langsung masak ayam gorengnya di sini nih. Ayam goreng. Teman-teman nih. Ini langsung dimasakan tradisional nih. Tradisional kayu api. Kayu api, ada goreng ikan juga ya. Masak nasinya pakai ini nih. Masih tradisional semua nih teman-teman. Ini udah lama ya Gia dibuka di sini Gia? Sudah 17 tahun. Dari dulu sebelumnya di sini atau di mana Gia? Sebelum di Simpang Tanjung. Oh di Simpang Tanjung ya. Dan rumah sendiri dulu lima sewa. Wah ini makin lama ya Gia di sini ya. Asalnya di mana Gia? Dari Sekura. Dari Sekura ya? Jadi sekarang udah di sajingan ya Gia. Ini bukanya dari jam berapa Gia? Dari jam 5. Jam 5 pagi ya? Iya. Sampai biasanya? Sampai jam 9 lah. Oh biasanya ada mobil-mobil singgah semua ya? Iya. Kalau kucingnya jam 5, jam 4. Udah habis. Jadi masaknya ini sekarang masih pakai cara tradisional ini. Kayu api. Kayu api ya Gia. Kayu api ya Gia. Kayu api di Jogja. Di Jogja ya? Di Jogja ya. Wah itu itu mah? Rumah makan kulotok. Oh makan kulotok. Saya pernah pergi rumah makan kulotok. Oh. Di tengah sa'wah. Wah ini masakannya apa nih? Ayam goreng ya? Ayam goreng. Jadi mau pesen masak apa bisa ya Gia? Boleh. Boleh aja ya. Yang penting ada launya. Apapun bisa makan. Nah ini. Masakan kampung nih. Nah teman-teman nih. Masih alami semua. Oke ya. Kita ke depan aja sambil makan ya. Nah disini teman-teman nih. Langsung kelas manan. Nanti baru dihitung nih. Berapa. Ya. Oke. Ini ada beras merah. Campur nasi putih. Kita masuk dia. Nanti udah lihat ya. Masak tauge. Langsung masak pesen disini teman-teman nih. Eh eh eh. Coba lihat nih. Nah. Ini tauge. Nih tauge. Car tauge temen-temen. Wah ada ayam goreng. Nih. Car tauge. Car bawang. Sama ayam goreng yang tadi yang lagi dimasak nih. ini dia tinggal pilih-pilih aja yang teman-teman kasih dia jadi teman-teman kalau kesini tinggal pesan aja mau makan apa langsung dimasakin sama semuanya ini ayam goreng masa bumbu tradisional oke teman-teman kita sit gini ini masakan rumahan sambil ngopi-ngopi di sini ya teman-teman nih ayam goreng panas-panas sama kauge sama ada telur buatnya kalau teman-teman kalau ke kucing biasanya lewat aruk biasanya singa di sini nih sebelum ke bordernya ini enak nih teman-teman makarannya pres di sini lagi tinggal pesan biasanya kalau siang masakannya udah banyak tapi kami di sini sekarang pagi-pagi jadi langsung yang panas punya Oke ya teman-teman yang kita mau lanjut sit gini ini udah mulai ramai nih kebalik oh ya teman-teman harganya juga di sini lumayan terjangkau ya soalnya di sini banyak sekali langganan semuanya jadi udah biasa jadi harganya enggak sembarangan oh ya teman-teman ya ikutin terus ikutin terus ya singkau om pudi kita mau jalan-jalan kuliner oke see you next video oke see you ini kita habis makan belapan dengan teh sama belarata pakai ayam sama telur tadi berapa 230 ya ini harganya terjangkau nih teman-teman ini dia ini dia ikutin terus di sini ini dia ini 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 Terima kasih.